Nah ini masih bisa bagus soalnya Duker baliwud Tuh sayurnya Assalamualaikum Sadayana Siang panas begini emak lagi bantuin mamang jualan kopi sama cemilan nih Di Waduk Jangari, Cirata, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Biasanya mah setiap hari banyak banget yang mancing di sekitar sini Pada jejan kopi sama makanan Cuma hari ini kok sepi bener ya Mak jadi gak semangat kalau begini mah Mana si emaknya biasanya kok ayah riwat tadi ya Untuk gening si emaknya Mak! Kadia! Mana Neng? Ayah perlu kadia emak nak Terima kopi Kadia wasa kedap Makan Neng? Ya anu di bumi hoyong batagor Bantuan milarian lauk sapu-sapu Sadayana teh jangan kaget gitu atuh Denger nama ikan sapu-sapu Kata siapa ikan sapu-sapu gak bisa dimakan Ntar deh makasih tau Yuk ah emak mau bantu si Neng nyari ikan sapu-sapu Daripada nungguin pembeli gak dateng-dateng Waduk yang ngari Cirata ini teh Luas pisan sadayana Selain dipakai untuk pembangkit listrik Waduk seluas 60 km persegi ini teh Juga dipakai untuk budidaya perikanan air tawar Jadi banyak keramba ikan dan banyak juga pemancing ikan liarnya Nah salah satu ikan liar yang suka dicari sama warga Adalah jenis ikan sapu-sapu Ikan ini teh terkenal sebagai pemakan segala alias rakus Makanya suka dipakai sebagai tukang bersih-bersih dasar kolam dan akwarium Jadi deh punya julukan ikan sapu-sapu Karena ikan ini bisa makan apapun Termasuk kotoran dan limbah Jadi banyak orang menganggap ikan sapu-sapu teh gak layak jadi makanan Padahal mah biasa aja tuh Asalkan kita pilih ikan sapu-sapu yang hidupnya di air yang bersih Tidak tercemar oleh limbah dan sampah Nah berhubung di waduk ini airnya teh bersih Jadi ya ikan sapu-sapu disini mah layak pisan kita konsumsi Makanya banyak yang menyebaknya dengan jaring ikan di sekitar tepian waduk Nanti hasil tangkapannya teh bisa diolah jadi beragam masakan Atau dijual ke pengusaha ikan hias Ternyata udah 2 hari ini suami si Eneng masang jaring ikan sapu-sapu isi kita disini Yuk ah kita cek dulu ya Sada Yana Wah ternyata ada Sada Yana Tuh liat lumayan gede-gede ini mah Sada Yana nih sekarang emak lagi ngejari ikan sapu-sapu Itu bisa dimakan bisa dikonsumsi Asalkan airnya jangan kena limbah sambungnya ya Jangan kena limbah jadi airnya bersih jadi aman untuk ikan sapu-sapunya Karena ikan sapu-sapu ini banyak sekali makan apa-apa aja ya Semua dimakan Semua dimakan ya Nah ini masih bisa bagus soalnya Ulu-ulu pakai acara lepas Ui lauk na licin pisan Sok Neng kita cari lagi jangan sedih Masih banyak pasti emak jamin deh Nah karena sekarang airnya lagi pasang lagi naik Jadi ikan sapu-sapunya banyak dia pada nyangkut ke jaring Ini waktu yang pas banget kan Neng ya Nah beda lagi kalau airnya surut dia lagi di barawah di bawah di bawah Nggak pada nyangkut ke jaring jadi susah untuk ambil ikan sapu-sapu Ini susah-susah gampang Sekarang emak masukin lagi Tuh gini kalau mau masuk jaring dia mengeras Suaranya lucu banget Kuk 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 Tadi emak nyora Kuk 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 Sekarang enggak Kamu Wah ternyata di luar prediksi emak Loba pisan dapet ikan sapu-sapunya Sok atu Neng langsung kita bikin batagornya Biar anak-anak pada seneng Jaringnya emak biar aja tetap dipasang Barangkali besok dapet lagi Neng emak mau cuci ikannya dulu ya Iya emak Buat bumbu disini ya Iya emak Sebelum kita ambil bagian dagingnya Emak mau bersihin dulu ikan sapu-sapunya ya Emak belah dulu Terus dibuang bagian sirip dan isi perutnya Pulitnya teh keras pisan Kayak tebal gitu ya Jadi mesti pake pisau yang tajem banget nih Bagian dagingnya lumayan tebal juga nih sadayana Kalau yang udah pada pernah makan ini Pasti tau banget susahnya ngebelah kulit ikan sapu-sapu Jangan lupa bagian dalamnya teh juga harus dicuci berulang-ulang Biar baunya nanti enak Nggak begitu amis Sementara si emak bersihin ikan Si Neng juga lagi siapin bumbu kacangnya nih Bumbu kacang ala emak enak ini Nggak kalah deh rasanya sama batagor mahal yang dijual di Bandung Tah bumbunya sok catet Ada cabai Bawang putih Bawang merah Gula merah dan gula pasir Jangan lupa juga siapin kacang tanah yang udah diulek sampe halus ya Bumbu cabai dan bawang ini juga harus dihaluskan dulu sadayana Masukka banget bumbu kacang yang ada pedes-pedesnya Jangan lupa juga siapin irisan daun bawangnya ya Buat campuran adonan batagornya nanti Kalau udah pada diulek teh tinggal tumis aja sampe bumbunya harum Sok Neng aduk terus sampe warna bumbunya mulai kecoklatan Kalau bumbu udah mateng masukin kacang tanahnya Tinggal tunggu sebentar bumbu kacang ala emak enak sudah siap disayikan Bumbu kacang udah beres Sekarang kita buat adonan batagor sapu-sapunya Pisahkan daging ikan dari kulitnya Sabar-sabar ya Neng Ini teh keras pisah nempelnya Kudu dibantu sendok atau pisau biar cepet lepas Wuhh ini maneng Ngeletnya harus dengan tenaga ekstra Oh gitu ya man Keras banget kulitnya Iya nih Nah kalau daging sapu-sapunya udah banyak terkumpul Langsung aja kita campur dengan tepung kanji, daram, dan penyedap masakan Tambahkan air panas biar adonan tepung bisa mengental dan lembut Abis itu masukkan deh daging ikan sapu-sapu dan irisan daun bawangnya Aduk-aduk sampai kecampur semua Lalu isi ke dalam kulit risol atau kulit pangsit Nah si Neng bapin terpisah Npin batagor buat barudak di rumah Oke sadayana Sekarang mah tinggal digoreng aja batagornya Gak usah lama-lama Asal warnanya udah cakep teh langsung angkat aja Kalau terlalu coklat atau gosong nanti malahan keras batagornya Alhamdulillah gak sampai 2 jam batagornya udah pada matang semua Pas banget ini mah sekalian makan siang barang barudaknya Neng Barudak, itu asyik Mak 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 Eh, dia baru-baru Dia Kadea Mbak, tadi ada lambat tagor Sok, caranya kadea Suangnya bian Kadea Sok, naik Aduk, senengnya Lihat anak-anak pada makan lahap banget Sekali-sekali bagus juga loh Kita masak sesuai keinginan anak-anak Biar mereka juga seneng Yang penting mah Usahakan apa yang kita masak juga mengandung unsur gizi yang bagus Untuk perkembangan anak-anak kita Jangan salah Ikan sapu-sapu di habitat air yang bersih ini juga menyehatkan loh Selain mengandung asam amino tinggi Ikan ini juga kaya akan mineral dan protein albumin Yang penting konsumsi sewajarnya aja ya Karena semua yang berlebihan itu kan belum tentu baik Selamat makan ya, Sadayana Jagung teh warnanya bukan cuma kuning atau putih aja, Sadayana Ada juga yang warna-warni kaya gini Di tempat tinggal emak di Pangandaran udah ada yang menanamnya Nah, ini Satu-satunya jagung yang sedang cari Tapi ini mah belum banyak Masih mudah lagi, belum pas buat dipanen Sadayana tau gak, jagung teh gak bisa tumbuh liar Tanaman ini butuh sekali perawatan manusia Sejak ditemukan 7 ribu tahun lalu di benua Amerika sana Jagung jadi salah satu bahan pangan yang penting Orang bule suka, orang kita apalagi Malah jadi makanan pokok di beberapa daerah ya Ada penasaran kan isinya seperti apa Ternyata Ternyata Kenapa isinya pelangi begini? Cantik banget Kalau di kampung emak mah namanya jagung ketan warna Jagung ketan ini gak kayak jagung biasa yang bijinya berwarna kuning atau putih saja Tapi biji jagung ketan ini berwarna-warni Ada warna merah dan ungu Nah warna merah dan ungu itu berasal dari kandungan antosianin pada jagung ketan yang tinggi Antosianin itu zat yang mengatur warna biji Kayak ungu, violet, dan merah Dari rasanya juga jagung ketan ini sedikit berbeda loh Karena lebih gurih dan pulen dari jagung biasa Nah saya mau nyobain satu guys Nyobain A Enak A Gurih Gurih, manis Si Ada nih sampai gak sabar pengen cicipin Penasaran dia sama rasanya Dan sebelum diolah juga ternyata rasanya manis Nah kalau mau panen jagung itu kita harus pilih yang agak muda Jadi jagungnya belum terlalu keras Terus dari manisnya juga Yang mudah mah rasa manisnya lebih kuat Ini yang masih hijau Kalau tanah-tanahnya yang udah Itu ininya kuning Kuning banget Puning banget Gak ada hijau-hijau Panen jagung ketan warna ini dilakukan saat usianya 65 hari Gak boleh telat panen ya Karena kualitasnya bisa menurun Mak denger-dengar jagung ketan warna ini Termasuk yang rentan kena penyakit Oh iya sadayana Kalau jagung warna Sebenarnya gak cuma jagung ketan aja yang punya warna unik Ada juga yang namanya jagung ungu Ini mah semua bijinya berwarna ungu Udah banyak juga petani yang menanamnya Salah satunya di daerah Lampung Ini mah dari warna kulitnya aja udah ungu ya Asik hasil panen jagungnya udah banyak nih Mak udah dapet satu karung Selesai panen jagungnya Tinggal masak Dimasak ya Apa mau makan mentah Bakar aja lah Bakar aja Bakar aja Ayo atur sana dia nak Ayo atur sana dia nak Bakar jagung di pinggir laut kayak gini Bisa sambil menikmati ombak di lautan Nah sebelum dibakar kita kupas dan bersihkan dari rambutnya hula Dan ditusuk kayak gini biar gampang Buat bakar jagung kali ini Bumbu yang emak pake sederhana banget Cuma pake mentega Saos Kecap Sama madu Nah jagung ketan ini kayak akan karbohidrat Tapi karbohidrat di jagung ketan Bisa memulihkan energi yang terkuras jadi lebih cepat Akhirnya mateng juga Mateng dong Makan-makan Mantap banget ini makan jagung ketan bakar di pinggir laut Beneran Memasihnya pulen banget ya Kurih banget Kurih Rasa jagung ketan ini ternyata emang beda kayak jagung biasa Rasanya lebih pulen Gurih dan lengket Mas sampai pengen makan terus nih Oh iya Kalau olahan dari jagung mah seribu satu macem banyaknya Mulai dari kue Masakan sampai minuman bisa dibikin dari biji jagung Bahkan bonggol hingga rambut jagung pun bisa diolah jadi panganan loh Mantap surantam Aduh tiap hari ada aja kelakuan si Adani Lagi nyari apa sih kamu dan Duitnya jangan-jangan ilang kali ya Emang harus gitu ya Nyarinya ya Disuruh kameramen Matanya suruh nyari apa Uler apa Apa itu hati-hati Ya masa cari uler sih A Udahlah kerjain dia aja lah Tinggalin dia Suruh dia sendiri yang nyari Nah ini baru bener si Adani Hari ini kita tuh mau masak ayam kodok Sini te Sini te Sini te Akhirnya kita berhasil ditangkap Terhasil Ini berbisa gak? Berbisa Wow gede banget Sekarang kita mau bakar ini Ayo A Nah ayamnya udah emak cabutin bulunya tadi Jeronnya juga udah emak keluarkan Sengaja emak bikin utuh begini Soalnya di bagian dalamnya Mau emak isi dengan sayur yang udah dibumbuin Emak teh bikin ini terinspirasi dari ayam kodok Namanya aja tuh ayam kodok Tapi gak ada kodoknya Ini tuh makanan buatannya orang Belanda Di jaman penjajahan Belanda dulu Mereka panggangnya ayam utuh Yang diisi daging cincang dan rempah-rempah Nah setelah dipanggang Bentuknya ternyata mirip kodok Lalu yang persi emak mah Yang ala kadarnya Tapi tetep jaminan bikin enak Sebenarnya hari ini gak ada jadwal untuk berburu Tapi udah punya rencana Tuh sama mereka-mereka Buat bakar-bakar Di salah satu objek wisata yang ada di Pangandaran Tempatnya bagus banget loh Untuk bakar-bakar Sekalian masak Sekalian menikmati pemandangan Untuk sampai ke lokasi Emak harus menyusuri hutan hula Oh iya udara disini masih seger banget Suara burung juga masih terdengar Pokoknya mah asri banget Kamu yang pegang atuh Digotong gini Gotong Kayak gotong babi Enggak bukan Buah apa tuh Korma Enggak bukan Korma dari mana Korma Enak gak ya Enggak bukan Bukan anggur Mane merah Merona begitu Sepanjang jalan Ada beberapa buah liar Yang emak temui Salah satunya Yang tadi itu Eh Mulai kedengeran suara air Sebentar lagi Kita nyampe nih Kita siapin dulu apinya ya Kalau ayam kondok teh Aslinya mah dipanggang Tapi kalau emak-emak Cukup dibakar aja Kalau bakar ayam begini tuh Puncinya kubu sering dibolak-balik Supaya matangnya merata Lumuri juga dengan minyak Biar gak gosong Biarin aja si Adani Yang nungguin ayamnya matang Ada yang mau emak lakukan nih Tadi pas sampai disini Emak teh lihat banyak sampah berserakan Emak teh kadang suka bingung Sama orang yang suka datang Menikmati alam Tapi nyatanya malah merusak alam Kalau gak ada tempat sampah Kan bisa atur sampahnya Dibawa dulu ke dalam tas Sampai ketemu tempat sampah nanti Membakar aja deh sampahnya Sampah-sampah plastik gini Teh susah banget hancurnya Kecuali dibakar Nah kan Emak sampai lupa ayamnya Udah matang ke? Enggak Bawa sih li Pas banget nih Ayamnya udah matang Terus melihat ini sayurnya Aduh masakan sayur dalam Bismillahirrahmanirrahim Wow Tuh sayurnya Panas ini Masakan siang emak kali ini Sangat istimewa Kalau kata anak zaman sekarang Teh kenikmatan yang hakiki Nau teh maksud na Waktunya makan Ayo A Makan A Rasa ayamnya ditambah sambal kecap Jadi makin endul Apalagi dimakan sama nasi panas begini Dijamin nambah Ini yang namanya sekali masak Tapi udah dapet sayurannya Dan lauknya mantap surantap Mak mau nambah lagi ah Zaman bahola Buah ini teh gak berharga sama sekali Sadayana Eh sekarang emak denger Banyak yang nanem Dan harganya pun selangit Ulu ulu Sokwe main ke kampung emak Buah ini teh berlimpah ruah Gratis deh buat Sadayana Nah hari ini Maman teh dulu ya Daripada jenuh Diam di rumah Lebih baik pergi ke kebun Nah kebetulan hari ini Pengen banget Mencari buah cecendet Kalau di tempat emak Pangandaran Buah ini teh dikenal dengan nama cecendet Tapi nama bekennya mahciplukan Beda lagi kalau di luar negeri Namanya morel beri Atau golden beri Wah menilomba pisah namanya Jangan-jangan di tempat sadayana Beda lagi namanya Asik Penang main pohon cecendetnya Gaknya banyak yang matang nih Asik Asik Cecendet atau ciplukante Bukan buah asli Indonesia ya Tapi dari Amerika Selatan Bisa dibilang tanaman liar Karena banyak tumbuh di sawah kering Selah-selah tanaman liar Dan sekitar kebun Bentuk buah bagian luarnya Unik ya Seperti kuntum bunga Tapi setelah dikupas Akan terlihat daging berbentuk bulat kecil Dan berwarna kuning di dalamnya Inilah yang kita makan Yang doyan pasti nilat Tapi mas Harani yang belum pernah makan Wajib cobain Malah kayaknya harus jadi buah yang sering dikonsumsi Karena ciplukan kayak sekali kandungan gizinya Seperti kalsium Zat besi Fosfor Vitamin A C Kak Dan masih banyak lagi Sebagian udah pada jatuh Karena ini sudah terlalu matang Tapi saya udah pada jalan Tuh liat Matang-matang banget Ini kisinya pasti Ciplukan mah bukan buah musiman Tergolong cepat sekali berbuahnya Setiap dua Sampai tiga minggu sekali Dimayang Dapat segini Kita cek lagi yuk Demi mendapatkan buah cecendet kesayangan emak Emak rela sampai tengkur Pegini saat dayana Kalau ngalak cecendet kayak gini tuh Ingat masa kecil Kalau ada anak-anak Dia pasti ngetawain Sampai nungging-nungging kayak gini nih Zaman emak kecil mah Ciplukan dianggap sebagai hama Bahkan anak-anak di kampung emak Sering menggunakannya sebagai mainan Hmm Tapi siapa sangka ya Buah cecendet atau ciplukan Sudah naik kelas sekarang Banyak dijual di pusat perbelanjaan Dengan harga mencapai ratusan ribu rupiah per kilogramnya Uluh uluh Semua itu teh Sebanding sama manfaat ciplukan untuk kesehatan Bahkan emak teh pernah denger Ciplukan ini salah satu super buah Saking kasiatnya yang gak main-main Bisa jadi anti kanker Wah 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 kecil-kecil cabai rawit nih Eh ciplukan Ya sayang banget Buahnya udah pada jatuh tuh Banyak lagi Aduh kalau ngeliat buah-buahnya pada jatuh gini Sukanya sekei Tuh liat buahnya udah pada kempos Kalau kata orang Sunda teh Ini banyak Liat buahnya banyak banget Tapi sayang masih pada mentah Tapi sayang masih pada mentah Ini mah kalau mentah masih pahit rasanya Dalam satu batang pohon ciplukan Bisa ada 300 buah yang tumbuh loh Wah banyak pisan Sekarang mau makan Liat Puning banget Liat Uuuuuh Sari baum makan ya Bismillahirrahmanirrahim Manis banget Pokoknya enak Ini buah paling suka Rasa manisnya mantep banget Sada ya nak Kayak manis buah yang matang di pohon gitu Oh iya Buah ciplukan ini aman dikonsumsi langsung ya Tapi inget Harus yang sudah matang Manfaatnya dari buah secendet ini Ini manfaatnya tuh banyak banget Bisa menurunkan kolesterol Bisa menurunkan darah tinggi Bisa menghilangkan penyakit kulit Asal kalian rajin dan rajin memakannya Dan hanya bukan buahnya saja yang bisa dimakan Daunnya pun bisa kalian masak Atau dengan cara direbus Untuk olahannya teh macam-macam Salah satunya jadi kismis Tuh Emak lanjut nikmatin buah ciplukannya ya Sada Yana Buah yang satu ini teh juga gak kalah menyehatkan Udah pada tau semua pokoknya mah Tapi emak yakin Kalau Sada Yana belum pernah masak lidah buaya Untuk teman nasi kan Iya kan Tuh banyak banget kan lidah buayanya Pilih-pilih yang besar ya Makin besar makin banyak juga daging yang didapat Kalau dilihat-lihat Ini tanaman mirip lidah ya Panjang dan lancip di bagian ujungnya Lidahnya mau dipotong Biar kamu gak bisa ngegombal Panjang lidah buaya gak boleh sembarangan ya Sada Yana Biar tanamannya gak rusak dan mati Iris bagian bawah pelepahnya Lalu patahkan ke arah yang sama Gimana gampang kan Segampang menanam lidah buaya di pot Sada Yana nanam lidah buaya juga gak Tuh kemas kena getahnya Hati-hati Buat yang kulitnya sensitif Getah lidah buaya memang bisa menimbulkan rasa gatal Gak cuma di kulit wajah Tapi juga bagian tubuh lainnya Bahkan hingga kulit kepala Oh iya Lidah buaya teh asalnya dari benua Afrika sana Banyak yang bilang lidah buaya teh Hanya bisa hidup di daerah kering Tapi sebenarnya Bisa juga tumbuh di daerah yang beriklim dingin Kalau di Indonesia Setau emak Pontianak Jadi penghasil terbesar dan terbaik tanaman ini Di sana malah lidah buaya ukurannya jumbo Gede-gede pisang Tanaman ini teh bisa dipanen setelah berumur 1-1,5 tahun Sepertinya ini udah cukup banyak Sekarang tinggal olah Ayo Lidah buaya mah biasanya diolah jadi permen Minuman atau makanan manis lainnya Nah kali ini Emak mau olahan yang beda dan unik Emak enak gitu loh Sebelum diolah Ada baiknya lidah buaya ini dicuci sampai bersih ya Mencucinya pun tidak sembarangan Harus digosok-gosok seperti ini Supaya kotoran dan getahnya hilang semua Mau kupas Tapi sebelum dikupas Mau potong-potong dulu Biar lebih gampang Pertama Satu sisi dulu yang dikupas Selanjutnya Sisi yang lainnya Setelah semuanya sudah dikupas Emak lanjut potong lidah buayanya Untuk ukuran sesuai selera saja ya Nah ini dia Lidah buayanya Emak cuci lagi di air yang mengalir Sampai lendirnya benar-benar bersih Selanjutnya Siapkan air mendidih Dan rebus lidah buaya selama 3 menit Umumnya bagian lidah buaya yang dipakai Untuk dikonsumsi adalah bagian dagingnya Taraaa Ini dia Lidah buayanya sudah selesai diproses Sekarang tinggal dibikin es Tapi sebelum dibikin es Sebagian lidah buayanya mau memasak Ya emak mau daging lidah buayanya Bersama bumbu-bumbu Unik kan Mau campur Sama tempe Nah bumbu-bumbunya Ada bawang merah Bawang putih Tomat Dan cabai hijau Biar agak-agak pedas Semua bumbu tadi Emak tumis di api sedang Supaya gak gosong Tumis sampai harum ya Kalau sudah tercium harum Emak masukin potongan tempenya Tumis sampai tempenya berubah warna agak kecoklatan Terakhir Masukin lidah buayanya deh Oh iya Gak lupa Mbak tambahin penyedap rasa nih Biar guri-guri Nyoy Lanjut saatnya menu kedua Membuat es lidah buaya itu Sangat gampang Oh iya Tadi udah cairkan gula batu Lalu kasih daun pandan Biar wangi Hmm belum jadi aja Emak udah ngiler Apalagi udah jadi Aduh bisa lupa daratan Sada ya nak Oh iya Jangan lupa tambahkan es batu Biar makin seger Gak lupa biji selasihnya juga Lanjut Tinggal masukkan gula cairnya deh Nah terakhir yang paling penting Kental manis Biar makin manis kayak emak Tuh es lidah buayanya udah jadi Segar banget ini Segar sudah pasti Enak apalagi Rasa tumis lidah buayanya Gak ada dua nikmatnya Kenyal-kenyal lagi Satu lagi Lidah buaya yang sangat berhasiat Bisa mengatasi kulit kering Menghilangkan jerawat Sampai meredakan gatal atau ruang Mantap surantap Ui! Tufas